Selanjut dengan pandangan dari Fakci Golkar, kami persilakan. Berdasarkan sektor SDM untuk RAPBN tahun 2025 ini, saya akan menyampaikan beberapa pandangan dari Fakci Partai Golkar, terkhusus tadi ada beberapa nomenklator yang telah disampaikan kepada kami ya Pak Menteri, yang pertama berkaitan mengenai ICP. Jadi kami menyadari dan juga dengan catatan bahwa nilai tukar rupiah kita tentunya ada dampak terhadap ICP kita, maka oleh karena itu Fakci Partai Golkar menyepakati ketika angkanya yang tadinya usulan RAPBN 2025 adalah di antara 75 sampai 85, kami tawarkan di kisaran 80 sampai 85 USD per barrel. Lalu kemudian yang poin kedua berkaitan mengenai lifting migas, kami mengingat ya, mengingat bahwa kami menyadari kebutuhan di dalam negeri tentunya akan semakin meningkat dan juga target-target terkhusus mengenai lifting minyak kita juga yang diharapkan bisa sesuai dengan target, maka oleh karena itu untuk lifting migas kami tetapkan di angka 1.603 sampai 1.652, lalu kemudian untuk lifting minyak bumi kami menyodorkan angka 600 sampai 605 ribu barrels of oil per day. Dengan harapan kita bisa mencapainya ya, dan ini akan ada dampaknya terhadap cost recovery kita juga. Untuk lifting gas bumi kami menetapkan sama dengan apa yang telah diusulkan oleh pemerintah, yakni di angka 1.003 sampai 1.047 ribu BOEPD. Kami berharap sebetulnya bahwa angka ini bisa semakin meningkat realisasinya, mengingat bahwa untuk outlook 2024, angkanya berada di 993,8. Kenapa ini menjadi faktor yang penting, karena kami menyadari bahwa sektor gas ini menjadi salah satu penopang terhadap transisi energi nasional kita, sehingga produksinya harus semakin kita tingkatkan agar kebutuhan-kebutuhan baik itu domestik maupun yang lebih penting lagi menurut saya industri ya, jadi kebutuhan industri itu juga terpenuhi dengan baik. Lalu cost recovery kami menyepakati berada di angka 8,25 sampai 8,5 miliar US dollars. Dan berikutnya berkaitan mengenai volume, mohon maaf, BBM dan LPG bersubsidi. Dengan catatan Pak Menteri, catatan utama kami adalah bahwa segala skema subsidi baik itu untuk BBM maupun LPG dan juga listrik ini harus betul-betul tepat sasaran dan mengacu terhadap data yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Jadi jangan sampai lagi paling tidak kita harus berupaya gimana caranya meminimalisir pemberian subsidi yang tidak selayaknya terjadi. Dan kita sudah membuka beberapa kasus dalam forum rapat di komisi 7. Oleh karenanya volume BBM bersubsidi kami menyodorkan angka 19,05 sampai 19,58 juta KL. Lalu kemudian untuk minyak tanah di angka 0,55 sampai 0,58 juta KL. Berikutnya minyak solar juga berada di sedikit berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah yakni di angka 18,5 sampai 19,0 juta KL. Lalu kemudian volume LPG 3 kg ini menjadi sangat penting karena kami menyadari kebutuhan di kalangan masyarakat baik itu di tingkat rumah tangga maupun bisnis-bisnis kecil dengan harapan bahwa multiplier efeknya dapat Pak Menteri jadi akan meningkatkan produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi di segala skala gitu. Maka kami berharap bahwa bisa lebih tinggi lagi dari apa yang telah diusulkan oleh pemerintah yaitu adalah di kisaran 8,2 juta M ton. Lalu yang dua aspek terakhir yakni berkaitan mengenai subsidi tetap minyak solar kami usulkan sama dengan apa yang telah diusulkan oleh pemerintah yaitu antara 1.000 sampai 3.000 rupiah per liter dan yang terakhir subsidi listrik. Jadi untuk subsidi listrik ini kami harapkan batasan minimalnya itu di angka 84 hingga 88,36 triliun rupiah. Begitu Pak Menteri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami harapkan betul-betul apa yang telah ditetapkan hari ini bisa terrealisasikan dan tentu dengan tujuan utama yaitu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.